Halo buat smart people Nah sekarang kita sedang ingin merakit Satu unit kendaraan motor listrik Motor yang dipakai rencananya nanti motor Matic Nah kita lihat untuk proses pembuatannya seperti apa Nah pertama-tama kita harus custom total Di bagian belakang khususnya di bagian elektrikalnya Nah yang pertama-tama yang udah kita siapkan Satu buah motor listriknya Dinamo listrik Nah ini brushless Pas gitu kita custom lagi untuk arm Kita udah siapkan armnya semuanya Dan kita udah mulai memasangkan part by partnya Dan motor listrik yang ini agak sedikit beda Kalau biasa orang motornya di pelek Tapi kita gak mau bikin sistem yang seperti itu Karena dinamo yang ini adalah dinamo yang cepat Bisa kecepatannya nanti kalau kita upgrade Bisa sampai kurang lebih 90 atau 100 km per jam Standarnya nih Nah nanti kita akan buat dulu untuk proses perakitannya Dan pelek yang kita pakai tetap sama Ring 14 tapi kita menggunakan pelek lebar Nah dan disini yang paling uniknya Untuk motor Maticnya kita pakai seperti yang kayak motor-motor Matic yang besar Yang menggunakan belt Jadi kita sistem untuk penggeraknya kita gunakan belt Nah beltnya udah kita siapkan juga Dan udah mulai kita rakit Seperti apa nanti untuk proses Step by stepnya Jadi buat teman-teman yang ingin merakit atau membuat motor listrik Nah ini adalah cara-caranya kita akan kasih tau tutorial Bagaimana membuat proses motor listrik ini dari 0 sampai Pemasangan sampai kita tes jalan Jadi kita saksikan terus untuk proses pembuatannya satu persatu Nah untuk yang pertama-tama Yang harus kita siapkan adalah pelek Buat teman-teman mungkin lebih tau keperluannya peleknya seperti apa Kalau yang sekarang kita siapkan pelek yang cukup lebar Untuk yang motor ini Dan kemudian kita siapkan Untuk satu set beltnya dan juga gear untuk beltnya Dan bagian belakang kita juga menggunakan sistem rendis Jadi kalau buat teman-teman yang tromol silahkan gunakan tromol Tapi yang rendis silahkan gunakan rendis Nah yang paling penting dari semua itu Kita masukin ke bagian engine Di bagian engine ini harus kita rakit sesuai Dengan apa namanya Sentringnya dan juga untuk tarikan beltnya harus pas Jadi di bagian bawah kita udah buatkan beberapa bracket Beberapa bracket Di bagian bawah sini Nah kemudian ada Ini juga sangat berat Untuk kapasitas mesinnya berbeda-beda Ada yang dari 250 watt 570, 1000, 2000 Dan ini yang kita pakai udah kurang lebih sekitar 2000 watt Nah bagian bawah Jadi buat teman-teman yang pengen merakit nih Ini bisa kita custom Bisa menggunakan pro arm Atau bisa juga menggunakan arm yang seperti ini Kayak misalkan arm-arm seperti kayak Kawasaki Ataupun arm Yamaha dan lain-lain Ini bisa kita custom memakai arm apa aja Dan juga bagian belt Nah ini belt juga udah kita siapkan Satu set dengan motor listriknya Dan kemudian ada beberapa tambahan seperti Kaliper dan juga bracket-bracket Nah nanti jadi buat teman-teman yang ingin merakit Siapkan dulu aja Untuk partnya semua Dan kita akan mulai memasuki tahap pembongkaran dari unit kendaraan Oke? Thank you Halo smart people Nah sekarang kita sedang berada di motor penting Yang sebentar lagi akan kita modifikasi Modifikasinya apa sih? Nah ini modifikasinya agar sedikit ekstrim Yaitu motor ini akan di-confront menjadi motor listrik Yang kita namakan Smart Electric Motorcycle Nanti aplikasinya juga kita akan coba Sebagian pakai gadget nanti Dan unitnya apa namanya Untuk electricalnya Motor listriknya semua sudah kita siapkan Dan kita lihat untuk prosesnya Pertama-tama motor ini kita akan bongkar dulu semuanya Dan kita lihat untuk struktur rangkanya Dan setelah kita periksa semua untuk struktur rangkanya Nah kita nanti akan convert ke motor listriknya Nah ini mekaniknya nih yang jago bongkar Bongkarnya jago Kita lihat ya Untuk satu persatu Kita bongkar dulu Nanti sudah bongkar kita akan lihat lagi Proses selanjutnya Nah ini posisi sudah bongkar semua Kita lihat Nah ini sekarang lagi masuk kiri Ini proses pembongkaran mesin Untuk mesinnya nanti satu gelondong ini semua diturunin Setelah diturunin semua nanti kita memasuki pemasangan ke mesin yang elektriknya Nah untuk pemasangannya ini sudah disiapkan Jadi ini kemarin kan kita udah rakit nih Yang tadinya part by part udah kita modifikasi udah hampir jadi semua dan sekarang siap dipindahkan ke unitnya Nah ini kita pakai belt Kita pakai belt Pelag racing yang keren Ini yang full spec guys Electric engine nya sudah kita setting juga Ini perkabelannya semua Sudah kita siapkan Dis brake Dan kita lihat nih Nah turun sekarang full Mantap Jadi Untuk mesin yang Original Kita ganti Ke elektrik Nah mantep kan Nah kita lagi setting sekarang nih Nah ini sudah hampir masuk semua Nah kita lihat nih Nanti sudah jadi keren Keren banget nih Kalau udah jadi nih Mudah-mudahan sih Semuanya berjalan dengan lancar Sesuai dengan ekspektasi kita Ini si mekanik jago bongkar Cepet banget bongkarnya nih Lihat tuh udah turun semua tuh Iya kan Tinggal masangnya aja nanti kita lihat Nah Nah nanti bakalan seperti ini Bentuknya Jadi buat teman-teman yang pengen bikin Untuk motor listrik mau di convert Perhatikan Part by partnya Detail by detailnya Yang terutama sih elektrikalnya Jadi karena ini motornya masih baru nih Sebagian kita belum bongkarin Kita masih pindahin dulu Nah posisi shockbacker juga nanti berubah nih Karena Ban yang kita pakai Agak sedikit lebar Karena kita mau tahu nih Untuk akselerasinya Dengan ban yang lebar Kelak lebar Hasilnya bagus Nah 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 Akhirnya Udah mulai kerakit Kita lihat Posisinya Jadi kayak motor-motor yang Matic yang bersisi besar Ini udah sistemnya pakai arm Dan juga kita lagi sekarang Proses pemotongan rangka Rangka-rangka ini akan kita potong semua Nanti kita akan masuk Masukin Semuanya Sampai posisi ini udah nempel dengan sempurna Halo buat smart people Nah ini motor Maticnya Yang engine satu gelondongan ini Udah kita turunin Dan rencananya ini akan kita Udah gak pakai lagi Karena kita akan convert ke mesin listrik Bentuk mesin listriknya Ukurannya kurang lebih Hampir sama Seperti Apa namanya Seperti yang di engine originalnya Sekarang kita di convert ke sini Kita lihat Ini kita lagi paham Pemotongan rangka Rangkanya lagi kita potong semua Untuk kita keseluruhan Kita potong ke Apa namanya Seperti yang dikit Untuk pemasangannya Memang lebih sedikit Pemasangannya tidak mudah Tapi Ini kita Yakin Akhirnya Kita akan menjual Nah ini yang tadi Dari mesin original Sekarang udah kita Jadi mesin listrik Nah kita lihat nih Untuk proses pemasangannya Semua Bagus Sempurna Dan juga Sekarang kita tinggal Nanti masuk ke Proses Detail Kita nanti Rapi-rapihin Tapi untuk konsep dasarnya Sekarang udah masuk Pemasangan shockbacker Dan lain-lain Nanti setelah ini Kita lakukan Mas Ini udah kepasang semua Ini mesin orinya Satu gelondongan Ini udah kita Pasang Perfect Ini lagi setting Tinggal posisi setting Udah dapet Posisi settingnya Yang bagus Tetap posisinya Di original Posisinya tetap Di original Strukturnya Semua bagus Ini udah kayak Motor Matic Yang CC besar jadinya Ini belum ya Maksudnya posisinya Kurang lebih Centringnya udah dapet Centringnya segala Semua udah dapet Posisi strukturnya Udah bagus Tinggal nanti Saya posisi finishing Ini belum Shockbacker segala Semua belum dipasang Sama Posisi ada beberapa Yang perlu kita bubut lagi Dan rencananya Kita tetap pakai Barang yang original Nah Ini nanti Posisinya Shockbacker nya Kita coba pakai yang original Nanti kita rubahin Mungkin tetap pakai Di samping begini Tuh jadinya Bisa Bagus Ini konstruksinya Posisinya Semua bagus Semua oke Dan juga Kita lihat Dari atas Bisa dikatakan sih Cukup perfect Untuk modifikasi Motor listrik Komposisinya udah oke banget Ini sekarang udah siap Motor beat nya nih Kita mau ngadu sama vario Wah gila Bisa nyeprin ya Vario nya Ini ya Beat nya Nah Kemon Kemon Lawan Lawan keluar Ayo Wah gila Nggak nyangka nih Motor listrik Bisa nyeprin begitu Belum dicoba sih Kemon Kita coba Tahan Tahan Bentar Bentar Kiri ya Gokil Kalah Vario Kita boncengin si Vario nya Bentar Ada ini Ada mobil Di depan Di depan Lagi Ketinggalan Cukup 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 Kalah Vario nya physicians crook Noise I Sih Gila Rp Ny א Tuh Yang ngelakan Full DI Sini ореo Itu Masy Beban Gokil Wih Mantap Yung 80 Disini Tadi Iniippy Kencang banget Motor Inview Food iya ini full ya? start juga itu tadi start juga kalah kita awas, awas kita start duluan, kita start duluan coba kita kebun coba ayo kalah dia kalah sama dia 80 kalah masih kalah sama si motornya nih si beatnya low-kill low-kill kenceng nih motor berarti biasa akselerasi itu kan ini sip halo what smart people sekarang motor Honda beat yang kita buat sudah selesai menjadi motor listrik jadi yang beat yang kali ini kita buat adalah beat electric vehicle yang dimana untuk di bagian engine dan listrikannya sudah kita modifikasi semua menjadi konsep motor listrik dan juga di depan ada chargernya disini yang sedang kita cas dan untuk tempat untuk tempat bensinnya sudah kita cabut semua dan kita gunakan baterai litium di bagian dalam jadi buat temen-temen ini sebentar lagi jadi setelah dipasang untuk bodi-bodinya akan kita coba motornya kira-kira bisa berfungsi dengan baik atau tidak tapi sebenarnya sebelum dipasang bodi ini kita sudah test sudah cek motor ini bisa nyeprin motor ini juga bisa kencang layak seperti motor bensin jadi bedanya kalau malem kita nge-charge aja kita charge aja sampai penuh dan untuk pemakaian hari-hari bisa lumayan bisa sampai beberapa puluh kilometer untuk pemakaian karena akinya sendiri atau baterainya sendiri bisa dikatakan yang kami pakai baterai yang cukup besar dan bisa menempuh jarak yang cukup jauh jadi kita lihat yuk next starternya kita lihat nah untuk disini sudah kita modifikasi di bagian kilometer kilometer sudah kita modifikasi saklar sudah dimodifikasi menjadi elektrik kiri dan kanan dan kita pasangkan lagi rem disk rem disk di sebelah kiri juga sudah kita pasangkan dan bagian depan masih original jadi memang sebenarnya motor ini pengen dimodifikasinya seperti motor motor standar tapi bentuknya elektrik kita pakai karena sudah selesai kita coba ya sekarang buat teman-teman sebelum kita tes di jalan kita tes dulu sekarang dalam posisi yang sudah selesai kita lihat kita on saklarnya dan kita lihat nih kita akan gas dan kita lihat kecepatannya kecepatannya disini maksudnya bisa lihat berapa oke besar ya oke kita lihat kita lihat nah kita lihat kita lihat kita lihat nah sekarang kita lihat kita lihat buat teman-teman kita coba dulu memang belum apa namanya kita belum pakai helm tapi kita coba karena masih di areanya area-area perumahan tapi untuk tekan aja motornya seperti apa ternyata ternyata motor kenceng banget untuk kategori motor listrik ini bisa dikatakan mantap dan juga di saat kita kekenceng kita ngebut begitu gak ada suaranya karena nih benar-benar motor listrik gak ada kenalpot gak ada polusi dan ini akan menjadi motor yang masa depan yang keren banget nah buat semua people udah lihat kan tadi kita udah ngetes motornya dari sebelum jalan kita udah tes dulu sesudah itu kita keluarkan kita tes lagi dan bisa burn out untuk motornya sendiri bisa burn out bisa kita kebutuhkan juga dengan motor yang lain buat kita ngetesnya ternyata motor ini kenceng banget dan karena project ini berhasil nanti buat teman-teman kita lihat ya kita akan bikin lagi yang versi MOGE nya yang versi motor besarnya dan juga ini mobil-mobil build up yang ada disini disini bentar kita convert semua menjadi motor listrik menjadi mobil listrik oke kita tunggu untuk proyek berikutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati